Hei, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu, oke? Happy watching! Halo pemirsa setiap bedah rumah GTV, kembali lagi bersama saya, Sore Rashid, dalam bedah rumah. Pemirsa, kali ini Sore telah berada di kawasan Babakan Madang, Bojongkone, Bogor. Dan kali ini penerima berkah kita, Hana, adalah Bapak Mulyana. Dan sekarang kita udah ada di tempat kerjanya beliau. Jadi yuk kita samping. Pak! Bapak Jun! Halo Bapak! Apa kabar? Kirain gak datang. Datang dong, Pak kan udah janjian. Bapak gimana, Bapak Mulyana udah datang atau belum? Sekarang belum datang, pasti datang sekarang. Emang Bapak Mulyana itu datangnya jam berapa? Sekitar, kalau sekarang kan waktu jam istirahat kan, sekitar jam 1 datang. Oh jam 1 datang, kebetulan ini saya bawa teman saya, Pak. Namanya Hana, kenalin dulu, Pak. Nama saya Pak Jun. Ini nanti akan bantu Sore juga untuk ikutin kegiatan Bapak Mulyana. Bapak Mulyana ini udah datang. Hah? Mana? Mana, Pak? Iya. Oh! Aduh, Pak. Tolong, Pak. Saya udah capek nih udah dari dari ini. Berjalan udah 5 kg. Gue udah yang beli. Ini istri saya di rumah sakit. Anak saya biaya besar. Belum kebayar. Ini semua-semua. Itu sakit parah. Sakit apa, Pak? Emangnya? Hah? Sakit? Itu sakit keras, Pak. Iya nampak. Tolong, Pak. Iya, Pak. Ini tolong nih, saya udah capek nih. Kering-kering tegang ini. Belum ada yang beli. Kalau uang sih ada, Pak. Upah kemarin 15 ribu. Oh, dia mau bantu. Oh, dia mau bantu. Berde, saya ngambil tiga nih, Pak ya. Ini yang 2000-nya. Biar saya ikhlas sebedekahi nama ini sama Bapak. Oke, Pak. Kayaknya Bapak Mulyana bentar lagi mau ke sini deh. Iya, iya. Ini kita harus berpisah sekarang deh ya. Iya, oke. Siap. Bapak, soalnya titip Hana ya. Iya, iya, iya. Nanti Hana mau mengikuti kegiatannya Bapak Mulyana. Hana, semangat ya. Iya, iya. Setas dulu. Semangat. Dadah. Bapak, terima kasih banyak. Iya, iya. Bisa di rumah dulu. Dadah. Baikku Mirsa, setiap di rumah GTV. Lalu seperti apa kisah inspiratif keluarga Bapak Mulyana selanjutnya? Maka inilah bedah rumah yang selalu menunjukkan impian keluarga Indonesia. Assalamualaikum Pak. Saya mau ikut kegiatan Bapak sehari-hari. Ya, katanya membantu-bantu. Kalau saya sehari-hari memotong kayu ini sih. Kayak gini nih. Pak, saya mau bantu-bantu-bantu. Ya. Ya. Pak, saya mau gerang gitu ya. Eh, Pak, makasih ya. Ya, Pak, saya bantuin aja, Pak. Ya, kalau maksa sih boleh nih. Ini agak susah nih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Gimana, Pak, caranya, Pak ini? Gini. Ya, tinggal di ini aja. Bisa juga ya, Pak ya? Iya. Pak, ini saya sama teman-teman saya. Saya bawa kamera buat ngeliput kegiatan Bapak sehari-hari. Pak, makasih ya. Udah boleh diizinin buat ngeliput sehari kegiatan Bapak. Ya, kan kalau enggak biasa, pegel-pegel badan, Neng. Bapak, di rumah punya anak berapa? Kalau di rumah anak saya cuma dua, Neng. Dua? Asalnya tiga, cuma yang ini yang pertama meninggal. Oh, kenapa, Pak, meninggalnya? Itu apa namanya? Penyakit ini, muntaber. Muntaber? Iya. Oh, ya Allah. Jadi enggak sempat ke ini. Enggak sempat dibawa ke rumah sakit. Ya, berhubung namanya di kampung sih. Kadang-kadang kan rumah sakit mahal biayanya. Sedangkan upah saya 15 ribu. Kalau ada, enggak tiap hari saya kerja motong kayu. Kalau dibutuhin baru saya kerja. Tapi ibu kerja, Pak? Istri, Bapak? Kerja di kebun singkong. Oh, di kebun singkong. Iya. Kadang-kadang bikin keripik. Bikin keripik singkong gitu ya, Pak, ya. Dijualnya kemana, Pak? Kalau gitu. Keliling. Kalau keliling kampung sini gitu. Jadi gimana yang patut? Bilih potongin. Patahin aja. Yang aneh, berat itu. Apa-apa? Berat. Apa-apa? Aduh, berat juga. Aduh, dah. Kalau enggak biasa sih. Berat. Kalau enggak biasa, enggak. Bapak, ini kalau sehari 15 ribu emang cukup buat biaya ini sehari-hari gitu? Ya, dibilang cukup atau enggak cukup sih, Nek. Baik, mau gimana lagi. Ada penghasilannya segitu. Saya syukurin, Alhamdulillah gitu. Biarpun penghasilan saya 15 ribu. Tapi Alhamdulillah, daripada nyolong, malu. Lebih baik kerja halah, spray, nih. Berat, Nek. Bismillahirrahmanir, Pak, Pak. Allah. Berat. Jangan, kan? Berat. Biarin ke saya aja. Aduh, tuh. Eh, Pak, Pak. Apanya, Nek, yang sakit? Laki saya, Pak. Aduh, ketimbang kayu. Allah. Aduh, Pak. Jangan, apa-apa, Pak. Nggak, apa-apa. Aduh, Pak, kita lanjut lagi aja, Pak. Allah. Allah, bisa, Nek. Berat, Nek. Allah. Aduh. Sakit, Nek, Nek, ya. Iya, Pak. Nampak, nggak apa-apa, deh. Sampai kotor, kayaknya. Pak, Pak, Pak. Pak, panggung enak. Tolong itu, Pak. Tolong itu, Pak. Tolong itu, Pak. Kenapa itu, Pak? Iya, Pak. Oh, sati-hati. Eh, Pak, bawa sini, Pak. Bawa sini, Pak. Bawa sini, Pak. Sini aja. Bawa sini, Pak. Ya Allah, Bapak. Bapak, kenapa, Pak? Tiba-tiba, Tiba-tiba, kok bisa sih, Pak. Ya Allah. Masuk kekutunya. Hati-hati, Pak. Emang suka kayak gini ya, Pak. Ya. Dia suka kayak gini. Dia ada kejadian. Oh, ya Allah. Saya pernah nggak sih, Pak. Ada yang sampai lebih gitu. Sampai kemasuk rumah saksi. Kok ada kenangan yang sampai patah itu kan? Saya juga pernah ketipan kayu. Oh, iya. Bapak pernah ketipan kayu juga, Pak. Ini yang kiri. Oh, terus gimana itu? Parah dari ini. Parah? Iya. Terima kasih, ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Maaf, makasih, Pak. Oh, ya. Sama-sama. Mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Hati-hati, Pak. Rasanya berat sekali. Pekerjaan Pak Muliana. Saya lihat dan merasakan sendiri bagaimana kami harus mengeluarkan banyak tenaga untuk memotong dan mengangkat kayu. Tapi saya selalu tak sedikitpun kata lelah yang keluar dari mulut beliau. Karena itulah semangatnya tak layu. Jadi kalau misalkan 15 ribu, kerja Bapak sehari ini luar biasa juga, ya, Pak, ya. Ya, habis gimana lagi, Neng? Ya, cuma pegangan Bapak ini. Daripada nyolong, lebih baik ini kan udah... Ini 100 persen halal. Iya, sih, Pak, ya. Biarpun 15 ribu. Nggak ada... Bagi Neng, sih, nggak ada ini... Apa namanya? Nggak ada artinya. Tapi bagi Bapak, biarpun 15 ribu ada artinya. Ini Bapak tetap semangat, ya, Pak, ya. Janya. Lupa. Ini lagi jatuh. Bapak, setiap, 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 setiap. Dudu, dudu, dudu. Sudah selesai, Pak, ini, Pak? Sudah, tinggal sekarang makan saja. Oh, istirahat ya, Pak, ya, sekarang, ya? Alhamdulillah, Pak, akhirnya selesai juga, Pak, ya. Iya, Alhamdulillah, Neng. Oh, ini bawa bakal dari rumah, Pak? Iya. Siapa yang masak, Pak? Ya, Bini. Oh, istri. Istri, iya. Ini bawa kritik juga, Pak? Nggak, ini dari tadi, dari Bapak mau berangkat kerja, ada kakek-kakek nawarin singkong, nawarin ini. Katanya istrinya sakit keras. Sedangkan upah Bapak sini, waktu kemarin kan udah dibayar Rp15.000. Ya, Bapak juga sih, sampai kasihan sama dia. Saya beli Rp5.000, saya ngasih Rp2.000. Berarti yang Rp10.000 buat beras sama buat beli buku anak saya. Oh, ya Allah, Masya Allah ya, Pak, ya, walaupun gajinya pas-pasan juga bisa membentuk orang. Ya, gimana lagi sih? Mudah-mudahan ada jalan, gitu. Biarpun saya susah juga, si Bapak tadi lebih susah dari saya. Saya Alhamdulillah, istri nggak masuk rumah sakit, tapi Bapak tadi yang jual sayuran, jual ini keripik, katanya di ini, apa? Udah satu tahun sakit parah. Sakit parah. Semoga rejeki Bapak di benamu Allah. Ya, amin. Gue makannya cuma pakai nasi putih doang, Pak. Ya, aneh, tapi gimana lagi? Kalau misalkan Bapak beli, apa namanya, beli ikan asin, nggak ada buat kebutuhan sekolah. Pak, kalau Bapak kerja kayak gini, langsung diupain apa? Gimana, Pak? Enggak, Neng. Kalau misalkan sama Bapak diambil setiap hari, nggak kebeli beras, nggak kebutuhan anak sekolah, paling seminggu sekali Bapak ambil gajinya. Oh, lima sekali ini gajinya. Nggak ada, Pak, Bapak makan lu aja, Pak. Sampai jumpa.